Pusat Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta berada di gedung Balai Kota. Balai Kota yang terbagi atas dua gedung berdiri kokoh di Jalan Medan Merdeka Selatan, nomor 8-9 Jakarta Pusat. Pendopo Balai Kota menjadi ikon pusat pemerintahan DKI Jakarta. Bangunannya berasitektur khas Belanda dilengkapi dengan berbagai ornamen yang menjadikan Pendopo tampak semakin megah. Ruang kerja Gubernur DKI Jakarta berada di dalam Pendopo berseberangan dengan ruang tamu gubernur. Tak ingin melupakan sejarah, foto Gubernur DKI Jakarta dari masa ke masa dipajang di dua sudut Pendopo yang juga difungsikan sebagai ruang untuk menerima tamu. Sudah menjadi agenda harian Gubernur untuk bertemu dengan rekan-rekan media masa sebagai perpanjangan tangan menyampaikan kebijakan Gubernur kepada publik. Balai Ruang inilah yang kerap dijadikan lokasi untuk menggelar konferensi pers. Ada pula Balai Agung yang dijadikan lokasi pertemuan penting, seminar, maupun talk show oleh sejajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Selain itu, Balai Kota juga dilengkapi gedung perkantoran modern yang terbagi atas 8 blok. Pada masa pendudukan Belanda, pusat pemerintahan Jakarta mengalami beberapa kali perpindahan tempat. Hingga tahun 1919, Balai Kota akhirnya berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan. Balai Kota sempat diduki Jepang selama 3 tahun, dari 1942 sampai 1945, hingga akhirnya kembali ke tangan Indonesia. Namun, tahun 1947, Balai Kota kembali diribut Belanda, hingga benar-benar steril tahun 1950. Kota Praja Jakarta berganti nama menjadi daerah khusus Ibu Kota Jakarta dan mulai dipimpin oleh Gubernur tahun 1960. Selanjutnya, pada 1964, DKI Jakarta resmi menjadi Ibu Kota Denggara Kesatuan Republik Indonesia. Di masa Gubernur Basuki Cahe Purnama, Balai Kota juga dilengkapi Jakarta Smart City Launch. Jakarta Smart City berbasis aplikasi, di mana warga dapat melaporkan semua kejadian, seperti macet, banjir, jalan rusak, penumpukan sampah, ataupun ketersediaan tempat tidur rumah sakit. Laporan dari warga kemudian dipetakan secara digital dan terintegrasi dengan laman smartcity.jakarta.co.id, dan aplikasi ini milik aparat Pemprov DKI Jakarta dan Polisian, sehingga dapat direspon dengan cepat. Sejak 2 tahun lalu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka wisata Balai Kota untuk keluarga. Wisata ini dibuka setiap hari Sabtu dan Minggu secara gratis. Menunjung dapat mengikuti tour sejarah Balai Kota hingga menikmati kuliner. Yuk ke Balai Kota supaya lebih kenal dengan Jakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selanjutnya.